Korupsi seringkali dianggap sebagai masalah yang hanya ada di tingkat pemerintah atau institusi besar. Tapi sebenarnya benih-benih perilaku koruptif seringkali bermula dari lingkungan yang paling mendasar dalam masyarakat, yaitu keluarga. Bincang di KPK kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana keluarga bisa menjadi benteng pertama dalam upaya pencegahan korupsi. Halo kawan aksi, selamat datang di Bincang di KPK, meja sidang, meja makan ke meja sidang maksud saya. Saya Anissa Eka Tiwi dari Abrimunda Indonesia, saya disini sudah bersama dengan para narasumber, ada 3 orang. Boleh kita sapa satu-satu kali ya. Pertama itu ada Mbak Ipi, juru bicara bidang pencegahan di KPK. Lalu ada Mas Dion dari Direkturat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat. Dan terakhirnya ada Mbak Maria dari Saya Perpuan Anti Korupsi atau SPAK. Apa kabar nih Mbak Ipi, Mas Dion? Baik, Maria. Baik, sehat-sehat. Nah disini kita akan ngomongin ya tentang meja makan ke meja sidang. Sebenarnya tentang apa sih itu? Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut, pengen tanya dulu nih, mungkin pertama ke Mbak Ipi. Sebenarnya nih kita ada di mana sih Mbak Ipi? Terus ini juga terlihat ya, ini kayaknya ada barang-barang nih apaan sih? Boleh dong dijelasin ke kawan aksi disini. Oke Mbak Nisa dan kawan aksi, hari ini kita menyenggarakan bincang. Di lokasinya spesial nih Mbak Nisa ya, jadi memang ini lokasinya di Rupbasan. Rupbasan, apa itu? Terima penyimpanan benda sitaan KPK gitu ya, atau benda sitaan dan benda rampasan yang ada di tempat ini. Jadi lokasinya ini di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Apa itu Rupbasan? Jadi KPK membangun khusus gedung ini untuk menyimpan barang-barang sitaan dan barang-barang rampasan. Oke. Yang nanti selanjutnya akan melalui proses untuk lelang begitu ya, kalau barang-barang tersebut sudah dirampas oleh KPK dari perkara yang tak berkekuatan hukum tetap. Nah kalau kawan aksi juga lihat nih di belakang, kita ada beberapa item yang kemudian kita tampilkan. Di sini ada beberapa barang mewah, diantaranya ada tas, ada sepatu, juga ada baju begitu ya. Ini sebagian barang sitaan ataupun rampasan yang disimpan di Rupbasan ini selain benda-benda bergerak lainnya yang juga disimpan di sini. Jadi kami juga menyimpan di sini ada beberapa kendaraan, ada mobil, ada motor, ada sepeda. Iya ini tadi sempat melihat ya begitu menuju ke ruangan ini ada mobil. Iya selain itu juga ada perhiasan, logam mulia dan lain sebagainya begitu juga disimpan di Rupbasan ini. Tapi di luar itu memang dalam penanganan perkara KPK juga menyita ataupun merampas aset-aset tidak bergerak lainnya. Seperti tanah, bangunan, nah karena memang itu barang tidak bergerak tentu tidak bisa kita simpan di sini begitu ya. Jadi yang disimpan di sini khusus untuk barang-barang bergerak. Oke luar biasa sekali nih kawan aksi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya nanti kan kita open question juga. Oke langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama di bahasan kali ini ke Mbak Ipi dulu nih ya. Sebagai jurubicara di KPK. Apakah ada nih Mbak Ipi kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga dari pejabat tertentu? Kalau iya biasanya siapa aja sih anggota keluarga yang terlibat nih Mbak Ipi? Iya jadi kami mencatat Mbak Nisa setidaknya ada 21 keluarga yang pernah ditangani KPK terkait dengan kasus tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana penyucian uang. Dilakukan bersama-sama sebagai anggota keluarga. Ada yang hubungannya suami dengan istri, ada yang orang tua dengan anak, ada juga yang kakak dengan adik. Apa kasusnya? Macam-macam. Ada beberapa terkait dengan pengadaan, ada yang terkait dengan pemerasan untuk pengurusan izin, pemanfaatan ruang, ada juga terkait dengan kasus sengketa pilkada dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau bicara tadi sesuai dengan judulnya dari meja makan ke meja sidang gitu ya. Jadi bisa jadi pembahasan itu dilakukan di meja makan, tapi kemudian di nyarat kedua belah pihak ini jadi tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Berarti mungkin salah satu dari benda sitaan di belakang ini juga salah satunya korupsi yang dilakukan oleh keluarga mungkin ya Mbak Iti ya. Ini saya mungkin mesti cek karena ini termasuk barang sitaan dari kasus-kasus tersebut gitu ya. Tetapi intinya memang barang-barang ini adalah barang-barang yang kami sita ataupun yang kami rampas dari perkara tidak pidana korupsi yang ditangani KPK. Oke. Ini berdasarkan kasus-kasus yang Mbak Iti sudah pernah ketahui ya sebelum-sebelumnya ya, itu sebenarnya peran masing-masing anggota keluarga itu apa aja sih biasanya nih Mbak Iti? Ya dari perkara yang kami tangani hubungan tadi ya ada yang istri dengan suami, kemudian orang tua dengan anak, ataupun kakak dengan adik. Beberapa di antaranya ini memang tadi beberapa modusnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, peran apa yang kemudian dilakukan ada yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tadi, ada yang kemudian menggunakan anggota keluarga sebagai pihak untuk menyamarkan hasil tindak pidana tadi. Jadi kaitannya dengan penanganan tindak pidana, pencucian uang begitu ya. Tadi hasil dari perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan, kemudian dibelikan aset dalam bentuk berbagai macam yang diatasnamakan anggota keluarga misalnya. Itu salah satu bentuk peran serta atau keingkut sertaan anggota keluarga di dana tindak pidana. Oke, terima kasih banyak Mbak Iti, nanti kita ke Mbak Iti lagi. Selanjutnya nih saya pengen bertanya nih ke Mbak Maria ya, selaku direktur saya perempuan anti korupsi atau SPAC. Ini kan memang mengurusi ibaratnya pencegahan anti korupsi terutama untuk keluarga dan perempuan ya Mbak Maria ya. Ini menyambung tadi penjelasannya Mbak Iti, pengen tahu nih kalau misalnya Mbak Maria sendiri, menurut Mbak Maria tuh seberapa pentingnya sih pendidikan anti korupsi atau juga tentang kesadaran masyarakat untuk pencegahan korupsi terutama bagi keluarga dan juga bagi perempuan nih. Mungkin boleh Mbak Iti diceritakan pengalaman-pengalamannya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Iya. Sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, kalau di SPAC itu kami yakin bahwa pencegahan korupsi yang paling mujarab itu adalah penanaman nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi dari rumah, dari keluarga. Dari meja makan sendiri tadi ya. Dari meja makan itu. Nah, jadi kalau balik lagi ke peran perempuan di dalam pencegahan korupsi di keluarga dan kemudian ke masyarakat, itu kalau perempuan itu, perannya itu besar sekali. Terutama kalau mereka itu mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai anti korupsi itu. Karena perempuan itu hebat banget gitu ya. Dia itu punya, apa ya, mereka perempuan itu memilih untuk patuh kepada peraturan itu lebih besar ininya gitu ya. Kepatuhan dia terhadap peraturan itu lebih besar. Dan dia itu punya banyak sekali kesempatan sosial. Jadi misalnya perempuan itu kalau di rumah kan direktur operasional ya. Iya betul. Segala macam diurusin gitu. Nah, dia juga, di samping itu dia juga kalau nganter anak sekolah, dia ketemu ibu-ibu lain, kalau arisan dan sebagainya gitu ya. Jadi, dia punya banyak sekali kesempatan sosial untuk kalau misalnya dia mempunyai keyakinan atau komitmen yang teguh kepada nilai anti korupsi, dia itu akan menyebarkan nilai-nilai tersebut di dalam keluarganya dan kemudian berlanjut ke masyarakat. Jadi, utamanya harus dari bagaimana kita memberikan pemahaman yang mendalam kepada perempuan-perempuan ini supaya dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menjadi garda terdepan dalam penjagaan korupsi. Dimulai dari keluarga, kemudian nanti menyebar ke lingkungan yang lebih besar sampai ke masyarakat. Oke, sebegitu pentingnya ya peran perempuan dalam penjagaan anti korupsi ini. Nah, karena penting banget nih menurut Mbak Maria, tantangan apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh perempuan tadi dalam misalnya ingin mencegah korupsi nih. Oke Mbak Maria, selanjutnya saya ingin ke Mas Dion nih. Mungkin tadi menyambung pertanyaan ke Mbak Maria dan juga ke Mbak Ipi tadi di awal. Mas Dion ini kan dari Direkturat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat. Masih nyambung ya keluarga gitu kan. Apa sih sebenarnya peran yang bisa dijalankan nih oleh masyarakat dalam penjagaan anti korupsi? Mungkin kalau tadi Mbak Maria lebih ke perempuan, kalau Mas Dion ini lebih ke masyarakat secara general gitu ya Mas Dion? Iya. Yang pertama tentunya kita pahami ya bahwa pemberantasan korupsi ini kan adalah serangkaian upaya baik pencegahan, penindakan gitu ya. Dengan berbagai macam upayanya dan itu digarisbawahi dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi artinya memang peran serta masyarakat ini sangat dibutuhkan. Partisipasi publik akan mendukung terciptanya pemberantasan korupsi yang optimal gitu. Nah itulah makanya masyarakat bisa berperan di berbagai lini. Misalnya tadi dalam upaya-upaya edukasi gitu ya melalui penyuluhan, bisa juga berperan serta dalam upaya pencegahan. Seperti teman-teman di Abdi Muda gitu ya melakukan kajian-kajian, diskusi di masyarakat gitu untuk perbaikan sistem tentunya. Bisa juga sebagai pelapor gitu, mendukung upaya-upaya penindakan gitu. Jadi memang sangat vital peran masyarakat untuk membantu upaya pemberantasan korupsi. Oke, karena nggak cuma dari KPK saja atau dari pemerintah saja ya Mas Dion ya, harus peran serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan pastinya KPK juga sudah punya banyak program-program atau apa ya namanya kebijakan-kebijakan terkait pencegahan antikorupsi ini. Salah satunya keluarga berintegritas. Iya, betul. Boleh dijelasin apa sih itu Mas, keluarga berintegritas? Iya, ini memang salah satu program yang dijalankan di Direkturat Pembinaan Peran serta Masyarakat. Jadi kita menyasar para pasangan ya, pasangan pejabat gitu, keluarga pemangku kebijakan. Harapannya mereka kita lakukan pemberian materi, ada bimbingan teknis di situ terkait bagaimana menerapkan nilai-nilai integritas, juga mengingatkan gitu. Dan nanti ada di akhir juga mendorong mereka melakukan rencana aksi. Karena mereka kan ini pemangku kebijakan, mereka punya peran sebagai influencer juga ke masyarakat, ke lingkungannya untuk mengajak, untuk mengingatkan juga agar berperan serta untuk sigap dalam upaya pemberantasan korupsi. Oke, jadi memang ditujukannya ke para pimpinan ini ya agar nanti jadi contoh begitu ya? Iya, harapannya kan memang dari para pejabat ini yang memang punya kewenangan gitu, mereka selalu ingat gitu bahwa dalam keluarga ini yang kita bina gitu ternyata bisa nih untuk men-trigger positif gitu. Jangan sampai tadi ya disebutkan Mbak Ipi malah men-trigger untuk hal-hal yang negatif gitu. Oke, baik. Ini sesuai dengan tema kita ya, meja makan ke meja sidang. Jadi jangan sampai obrolan di meja makan justru malah berakhir di meja sidang ya? Betul, betul. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Dio. Ini saya pengen tanya ke semuanya nih, terkait langkah-langkah apa sih yang bisa diambil masyarakatnya untuk masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi? Apalagi yang melibatkan anggota keluarga ya, agar ke depannya nggak ada lagi nih sekeluarga terlibat korupsi gitu kan. Mungkin boleh Mbak Ipi pertama? Iya, kalau bicara langkah-langkah untuk mencegah korupsi, saya kira KPK dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan Mbak Nisa untuk bahwa setiap kita ini memiliki peran, memiliki andil untuk ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik melalui pendekatan misalnya, membantu penegak hukum dalam penanganan perkara. Artinya dengan menjadi pelapor atas dugaan tindak bidana korupsi yang terjadi, yang dia ketahui begitu ya. Atau yang kedua ya tentu aku ikut juga terlibat dalam upaya-upaya pencegahannya. Baik melalui pendekatan pendidikan ataupun melalui pendekatan perbaikan sistem misalnya. Pendekatan pendidikan ada banyak sekali kesempatan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh masyarakat umum gitu ya. Salah satu program KPK misalnya kami punya yang namanya penyuluh anti korupsi. Penyuluh? Penyuluh anti korupsi. Atau paksi kita bilang. Paksi, oke. Saat ini kita punya sudah ribuan penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh BNSP melalui LSP-nya KPK gitu ya. Dan semua prosesnya gratis, Mbak Nisa. Jadi sebenarnya dalam kesempatan ini kami juga ingin mengundang, mengajak masyarakat untuk bisa ikut terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menjadi penyuluh anti korupsi tadi. Itu siapa saja bisa gabung ya, masyarakat Indonesia bisa ya? Betul. Dan hari ini latar belakang penyuluh anti korupsi itu juga beragam. Mulai dari mahasiswa, dosen, guru, ASN, advokat begitu ya. Ada beragam profesi bisa dan terbuka. Di sisi lain secara khusus KPK juga punya perhatian pada upaya penjagaan korupsi di dunia usaha atau di sektor swasta. Ada yang namanya API, Ahli Pembangun Integritas. Ini juga pihak yang kemudian bisa secara langsung berkontribusi untuk membangun satu sistem penjagaan korupsi di dalam badan usaha. Profesi ini juga tersertifikasi sekali lagi, Mbak Nisa. Disertifikasi oleh BNSP melalui LSP-nya KPK dan semua prosesnya juga gratis. Jadi sekali lagi kami juga ingin mengundang, silahkan bisa mengikuti program-program yang ditawarkan oleh KPK tersebut. Nah, kembali mungkin menyesuaikan dengan topik kita hari ini, dari meja makan ke meja sidang. Kami ingin mengingatkan kembali bagaimana pentingnya pencegahan korupsi dimulai dari keluarga. Tahun 2012, KPK punya satu kajian penjagaan korupsi yang kami sebut dengan penjagaan korupsi berbasis keluarga. Kami ingin kemudian bagaimana keluarga bisa mengambil peran yang lebih besar atau kembali kepada perannya. Untuk yang pertama, kalau kita lihat dari, saya kira ada cukup banyak referensi ataupun teori yang mengatakan peran keluarga memang begitu besar, begitu strategis dalam pembentukan karakter. Kenapa? Karena memang tiga di antaranya mungkin kita bisa sebutkan. Fungsi keluarga itu selain fungsi afeksi, dia memberikan kasih sayang, dia juga punya fungsi internalisasi nilai di sana, ada fungsi sosialisasi di sana. Maka fungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas, nilai-nilai antikorupsi itu, ya memang sebagainya kita mulai dari keluarga. Dan yang ketiga, ini yang saya kira juga kita hari ini mungkin mengalami ada sedikit pergeseran nih, Mbak Nisa. Bahwa keluarga sebetulnya juga memiliki fungsi untuk memberikan identitas sosial. Artinya keluarga punya perang untuk menentukan dimensi kesuksesan seorang anak di masa yang akan datang. Apakah keluarga misalnya hanya menentukan kemudian ukuran kesuksesan seorang anak itu ketika dia mendapat nilai 100 untuk satu mata pelajaran tanpa peduli misalnya bagaimana prosesnya, tidak peduli bahwa si anak mungkin mencontek, baga-baganya dia tidak belajar dan sebagainya, atau melihat atau mengukur hanya dari kepemilikan materi tadi. Sukses, punya jabatan, tapi juga mungkin tidak peduli bagaimana cara untuk mendapatkan perolehan materi itu tersendiri gitu ya. Jadi kami ingin sebetulnya salah satunya melalui program yang kemudian diterjemahkan di direktoratnya Mas Dion ini, yaitu program keluarga berintegritas adalah kembali kepada keluarga, di mana peran ibu, bapak, atau suami istri dalam hal ini dan anak, sebagian kota keluarga itu sangat penting sesungguhnya tadi. Jadi dalam proses kita mulai dari menanamkan yalah-yalah integritas di dalam keluarga dan bagaimana kemudian pasangan bisa mendampingi, mengontrol, mengingatkan pasangan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi di luar sana. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ipi. Selanjutnya mungkin ke Mbak Maria dulu nih, mungkin dari sisi perempuan dan keluarga ya Mbak Maria. Sebenarnya apa sih tadi langkah-langkah yang bisa diambil untuk melakukan pencegahan korupsi? Oke, kalau khususnya karena kami bergerak di perempuan ya, sebenarnya itu tadi ya, karena perempuan itu peranannya besar, maksudnya dia punya kekuatan yang besar sebetulnya, jadi perempuan itu harus diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi pencegahan korupsi gitu ya, terutama kalau di rumah. Tapi tentu saja sebenarnya menyambung yang Mbak Ipi tadi bilang, sebegitu besarnya peran perempuan itu tidak mungkin dia sendirian. Jadi di rumah itu ada suaminya juga sebagai ayah, jadi mereka harus bekerja sama untuk kemudian memulai menanamkan nilai-nilai anti korupsi tersebut. Karena sekarang ini kalau kita mengomentari betapa orang mengukur keberhasilan itu dari kesuksesan uang atau materi gitu ya, itu saya rasa mungkin karena di dalam rumah atau secara, bukan di dalam rumah ya, secara umum di masyarakat itu kita sudah sedemikian, konsumerisme itu sudah sedemikian tinggi gitu ya, sehingga segala macam itu diukur dari kesusahan kita bisa membeli sesuatu, atau kita bisa mendapatkan sesuatu barang gitu ya. Jadi yang harus kita kembalikan adalah di dalam keluarga itu keberhasilan itu bukan cuma itu gitu ya. Karena kami juga di dalam, di SPAC ini, di sekolah-sekolah kami memasuk mendampingi sekolah untuk kemudian mendorong mereka untuk mulai mengapresiasi siswa itu bukan dari keberhasilan akademis meluruh semata, tapi juga dari komitmen siswa terhadap nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Secara, kalau dari khusus ke perempuan itu mungkin itu ya, jadi perempuan harus diberikan kepercayaan dan diberdayakan supaya kekuatannya itu menjadi suatu kekuatan yang berperan dalam penjalan korupsi. Yang kedua mungkin, yang juga tidak kalah penting menurut saya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi ya antara semua pihak, karena kan kalau mendengar tadi luar biasa banget ya program KPK sudah sedemikian besar, banyak sekali gitu ya. Nah, tentunya juga banyak sekali juga gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi yang juga melakukan upaya dalam pencegahan korupsi. Nah, itu menurut saya kita harus berkolaborasi supaya tidak ada pengulangan-pengulangan yang kemudian sebetulnya bisa menjadi satu kekuatan bersama, tapi kemudian masing-masing jadi jalan sendiri gitu ya. Dan itu menurut saya kolaborasi itu sangat penting di dalam pencegahan korupsi, terutama di saat sekarang ya, di mana kayaknya udah sangat elemen ini, elemen itu tuh udah sangat terkotak-kotakan. Nah, itu yang menurut saya itu perlu sekali kita rangkum semua menjadi satu kekuatan besar. Oke, sepakat sih walaupun tadi ya peran perempuan tuh krusial sekali, tapi tetap harus berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke Mas Dion ya, tadi kolaborasi semua masyarakat seluruh Indonesia tuh harus berperan serta. Gimana nih kalau dari Mas Dion, dari sisi apa ya tadi kemasyarakatan atau mungkin bisa disambungkan dengan program-program yang dari Direkturatnya Mas Dion sudah lakukan juga ya, mengenai langkah-langkah itu. Ya, kami di Direkturat Pembinaan Peran Serta Masyarakat juga ada program langsung, ini kami kumpulkan gitu para tokoh masyarakat, tokoh adat gitu, termasuk juga tokoh perempuan, berbagai organisasi itu kita kumpulkan, satukan gitu dalam kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat. Nah, di situ kita sampaikan informasi-informasi terkait program pencegahan korupsi gitu, dan bagaimana mereka bisa bermitra gitu, berperan serta, saling menjalin jejaring gitu, ya tujuannya tentu untuk mengupayakan daerahnya bebas dari korupsi gitu. Nah, ini yang terus menerus kita lakukan dari Sabang sampai Merauke gitu ya, di berbagai provinsi, berbagai daerah, harapannya ini bisa menjadi snowball effect gitu ya, dari mereka yang tentunya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama ini kan punya pengikut yang banyak gitu ya, nah mereka bisa meneruskan lagi ke bawahnya gitu, termasuk juga tadi para perempuan gitu bisa menyebarkan informasi-informasi ini ke entitasnya gitu. Oke, terima kasih banyak boleh tahan virtual kali ya, untuk Mbak Maria, Mas Dion, dan juga Mbak Ibi. Nah, ini closing statement nih, mungkin singkat aja kali ya, singkat, padat, jelas, harapan nih, harapan untuk peran keluarga agar tadi nih, dari meja makan gak ke meja sidang, apa sih sebenarnya harapannya untuk keluarga-keluarga Indonesia agar tidak terjadi korupsi, dan mengurangi korupsi ya, agar benar-benar Indonesia tuh korupsinya berkurang sekali gitu, mungkin boleh Mbak Ibi dulu kali langsung. Iya, baik, saya kira kalau bicara harapan tadi, sempat di awal kami sampaikan begitu ya, melalui program penjagaan korupsi berbasis keluarga, bagaimana KPK mengajak untuk kita kembali kepada perang keluarga, ayo gitu ya, kita laksanakan fungsi dari keluarga. Tiga fungsi utamanya saja tadi yang terkait dengan fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, dan fungsi identitas sosial, supaya kita mulai bagaimana internalisasikan nilai-nilai integritas itu di dalam keluarga, dan bagaimana kita kemudian mengingatkan anggota keluarga untuk kemudian tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan Mbak Nisa, sekali lagi karena kita tadi bicara mengenai perempuan dan korupsi, saya ingin kemudian mengingatkan begini, korupsi itu bukan isu gender gitu ya, jadi jangan disalahpahami bahwa karena kebetulan hari ini kita bahas mengenai korupsi dan juga ada peran perempuan, karena korupsi itu melibatkan tadi semua gender gitu ya, ada perempuan dan ada laki-laki gitu. Jadi kami hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya perempuan juga memiliki risiko yang sama, nah karena risiko yang sama itu, tapi di sisi lain perempuan juga sebetulnya memiliki peran yang luar biasa, yang ketika peran itu dilakukan sangat luar biasa dampaknya untuk bisa mencegah korupsi, baik sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai profesional, untuk bisa dia berperan di lingkungannya, di keluarganya, maupun sebagai tadi menjalankan peran sebagai ibu ataupun istri. Ya, oke terima kasih. Silahkan. Selanjutnya Mas Dion. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa keluarga itu adalah lingkungan terkecil di masyarakat, tempat berkumpulnya orang yang saling mengasihi, saling menyayangi, tentu saling peduli satu sama lain. Jangan biarkan keluarga kita terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Nah ini saatnya kita kalau memang merasa keluarga gitu, tentunya kita sebagai keluarga besar, masyarakat Indonesia bahkan saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan dan tentu juga kalau ada yang terjerumus gitu ya saling melaporkan juga gitu, jangan sampai kita membiarkan gitu. Karena kalau kita membiarkan ini adalah awal dari ketidakpedulian. Nah itu harapannya keluarga berintegritas bisa tercipta di seluruh masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Mas Dion. Terakhir mungkin Mbak Maria. Kalau saya lebih, kami cenderung untuk berharap mudah-mudahan semakin banyak orang tua yang bisa menjadi contoh nyata atau role model buat generasi-generasi di bawahnya, tentunya buat anak-anaknya sendiri gitu ya. Sehingga percakapan di meja makan, kalau kita kembali ke topiknya ya, itu tidak lagi bicara soal materi, tapi bicara soal keberhasilan-keberhasilan dalam melaksanakan nilai-nilai anti korupsi. Oke, terima kasih boleh tepuk tangan virtual ya buat para narasumber kali ini. Baik karena sudah habis juga nih waktunya, kawan aksi terima kasih banyak sudah gabung, di Bincang di KPK, edisi dari meja makan ke meja sidang. Terima kasih banyak Mbak Maria, Mas Dion, Mbak Ipi, dan juga kawan aksi semuanya yang sudah menonton. Saya Anissa Eka Tiwi dari Abdi Muda Indonesia, sampai jumpa di Bincang di KPK berikutnya. Daaah! Sub indo by broth3rmax